Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tehwidia Dan selamat datang di channelnya Tehwidia Nah di video kali ini Tehwidia berbagi Antara Setelah Tehwidia hijrah Dan sebelum hijrah Dan setelah istiqomah Solawat dan sebelumnya Sebelumnya Sebelum istiqomah Solawat gitu Sering nangis Nyesel gitu Sering cepat marah Sering galau Karena banyak hutang gitu Nah setelah Sebelum hijrah itu Sama ya Cepat nangis Banyak nyesel Terus cepat marah Galau terus Setelah memperbaiki Hubungan atau ibadah Tehwidia gitu Ya Alhamdulillah Terus ditambah dengan Solawat Di istiqomahkan Perbedaannya banyak banget Pokoknya Lebih santai gitu Jadi Setiap hari Meskipun banyak hutang Enjoy gitu Meskipun setiap hari Meskipun setiap hari Kerja Tapi hasilnya untuk orang lain gitu Tapi Dalam hati itu Ada sesuatu Ikhlas gitu Keikhlasan Tidak apa-apa gitu Aku kerja untuk Uangnya atau hasilnya Dikasihkan ke orang lain gitu Jadi seperti itu Jadi santai gitu Jadi menikmati gitu Jadi tidak seperti dulu lagi Bahwa ada perasaan galau Cepat marah Sering nangis Banyak penyesalan gitu Sekarang udah Udah gak ada lagi gitu Perasaan-perasaan Seperti itu Jadi lebih enjoy Lebih santai Apapun yang terjadi Insya Allah Ini adalah yang terbaik Untuk Tehwidia gitu Semoga Video ini Bermanfaat ya Untuk kawan-kawan semua Yang mau ngikuti Jejak Tehwidia Mungkin lagi ada masalah ya Seperti Tehwidia terlilit hutang Atau Didolimi orang Atau Sedang Pengen Uang banyak gitu Atau Berbagai Berbagai sebab Dan berbagai Masalah dalam setiap orang Semoga Yang sempat menonton Video Tehwidia ini Menjadikan motivasi Bahwa jangan Berkecil hati Tehwidia hutangnya Sembilan ratus juta loh Ini didolimi orang gitu Jadi Masih Alhamdulillah Sampai saat ini Alhamdulillah Berkat istiqomah Salawat Berkat Memperbaiki ibadah Hati lebih ikhlas Hidup Lebih enjoy Santai Apapun yang terjadi Inilah yang terbaik Dan disyukuri Nah kawan-kawan juga Dicoba Langkah-langkah Seperti Tehwidia Ya insyaallah Ini Harus Dipraktekan ya Supaya bisa Merasakan Karena kan Kalau cuman Ngomong Atau Teori aja Itu kan Tidak terasa Yang terasa itu Dipraktekannya Dan Alhamdulillah Tehwidia sudah Memeraktekannya sendiri Dan sudah Mengistikomahkan Sekarang masuk Tujuh bulan Perbedaannya Banyak banget Pokoknya Kalau ada Perlu Ada Ada kebutuhan Meskipun Saat ini Belum ada Misalkan Gambaran gitu Aku cuman punya uang Lima juta Gaji ini Sedangkan Yang minta uang Itu berapa orang Nanti Pada waktunya Ada aja gitu Jalannya Dari mana aja Insyaallah Asal yakin Dan Selalu ada Pertolongan Di saat yang tepat Dan Allah itu Memberi pertolongan Di saat kita Benar-benar Tepat waktunya Jadi Yakin banget Harus yakin banget Bahwa Pertolongan Allah itu Selalu ada Untuk kita Asal kita Memintanya Dan kita Memperbaiki Hubungan kita Dengan Allah Harus dicoba Sebesar Apapun masalah Seberat Apapun masalah Menjadi ringan Dengan munculnya Keikhilasan Perasaan Enjoy Santai Itu udah Hilang Rasa Nangis Terus Galau Cepat marah Itu udah Gak ada lagi Seperti itu Jadi Dicobain ya Dipraktekan Insyaallah Ini benar-benar Pengalaman Tehwidia sendiri Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Didukung channelnya Tehwidia Insyaallah Di video berikutnya Tehwidia mau berbagi Pengalaman-pengalaman Yang lainnya Semikhtiar langit Dalam ikhtiar langit Atau meminta Kepada Allah Mendekati Allah Meminta izin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Bagi Allah Tidak ada yang tidak mungkin Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Jikalau Allah Menghendakinya Dengan syarat Kita harus datang Untuk memintanya Tidak ada yang Tidak ada yang Tehwidia tutup dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh